Intro Fudis yang namanya BM itu emang datangnya selalu dadakan ya Macem tahu bulat gitu deh Nah ini nih Hood juga kayaknya lagi BM nih Fudis Gak ada angin, gak ada hujan Eh tiba-tiba kepengen masakan Sulawesi dong dia Untung aja nih Hood nemu kedai masakan Sulawesi yang lengkapnya banget Namanya Coto Makassar Deng Harun yang terletak di daerah Ciki nih Warungnya sih minimalis Fudis Tapi menunya banyak bigo eh Ini menunya apa aja nih Bu? Ini ada ati Oh ini ati Ini daging Ini ada babat nih Oh babat ya Bu? Kalau Makassar suka babat sama ini Apa tuh? Ini Itu apa tuh Bu? Oh usus oke 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 Oh yang mana? Kebetulan aku lagi kangen sama makanan Sulawesi Bu Oh iya Pas banget Iya 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 Makassar nih Udah sampe disini pas nyohut mau pesen Coto Makassar dong ya Enaknya di warung ini nih Fudis Dagingnya bisa milih Seluruh bagian sapi terus sedia Mau full daging aja bisa Dicampur sama aneka juruan Wah sanggup lah Tinggal sebutin tuh Surga banget loh pokoknya mah buat kamu para pecinta daging Nah Fudis Nah Fudis sekarang aku lagi pengen bantuin Ibu buat masak Coto Makassar Biar jadi ini juga ya Jangan tukang Coto Boleh 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 Wah hut udah dapet restu nih dari si Ibu Ayo deh kita bikin cotonya yang bener ya hut Biar kesampaian kamu jadi tukang Coto Kayak doanya si Ibu Kalau yang dibuat hut ini Fudis Ini Coto Makassar dengan daging campur Jadi juruan sapinya juga dimasukin tuh ke dalam mangkok So isiannya mah padat merayap Nah Fudis setelah dipotong-potong Aku masukin semua ya Daging dan babatnya Dan api Wuh Mantap Oh ya Fudis semua daging yang jadi isian disini itu sudah mateng ya Sudah direbus sekitar 2 jam Hingga kaldu dagingnya tuh keluar dan menghasilkan aroma yang sedap banget Lanjut Isiannya sudah dimangkok nih Fudis Tinggal disiram deh dengan kuah cotonya Kuahnya wangi banget Bu Kok kuahnya warna coklat ya? Iya Kenapa tuh Bu? Karena kasih kacang-kacangnya kali Wah pantas ya Fudis Warna kuahnya tuh butep mirip bajigur Tapi yang ini pastinya gak manis dong Kacang yang dihaluskan ini nih yang bikin kuah cotonya beda Dari kuah sopada umumnya Warnanya gelap Tapi mantap Oh ya Kuah cotonya yang disiram ini harus dalam kondisi panas ya Fudis Supaya rasa gurunya gak ketinggalan tuh di panci Oke di langsung aja Skui Fudis Biar perut gak makin nyanyi Lidah juga gak makin berkuah Kita icipin semua hidangannya Ada catur makasar Cek Sobiga Cek Jalan kutih Cek Dan es pisang ijo Mantul Pastinya kita mulai dari coto dulu kali ya Daging coto makasaya tuh lembut banget Empuk Dan kuahnya kental Tiga nya Nah ini di Fudis keunggulannya Daging disini empuknya no play play Pas digigit juga gak ngelawan Nurut aja dia di mulut Tekstur lembut dagingnya tuh bikin lidah kayak susah banget buat berhentinya Enak banget sumpah Belum lagi dimakan bareng sama jodohnya coto makasar yakni si buras Wah rasanya mah ketemu banget kawin deh tuh Tekstur burasnya itu Fudis Lembut Lembut Empuk Dan enak Kua coto disini pun dibuat kental mirip dengan aslinya yang ada di Sulawesi Fudis Jadi meski makannya di ibu kota Cita rasa khas makasarnya mah tetep kerasa bener Next kita cobain squishy jalan kote Ayo Fudis pada tau gak jajanan apa yuk Nah Fudis Jalan kote ini terdiri dari telur Bihun Kentang Wortel Dan bihun Kalau di Jakarta mungkin kita kenalnya pasta oleh Fudis Nah kalau di Makassar disebutnya jalan kote Yang artinya jalan sambil berteriak Katanya nih Fudis dulunya tuh jalan kote ini dijajakan dengan berteriak sama si pedagangnya Hingga lahirlah nama jalan kote Wah ada filosofinya ternyata ya Jalan kotenya lembut Digigitnya kenyah Endul Dan gurih Terakhir nih Fudis Sebagai penutup yang manis dingin dan segar bisa kali ya Kita coba ini es pisang hijau Fudis ini namanya pisang raja yang dilapisin sama terigu ya bu ya Oh oke Pisang hijau ini punya tekstur Nggak terlalu lembut Nggak terlalu keras Enak digigit Sebagai penutup emang pas banget sih Fudis Makan yang dingin dan segar kayak si pisang hijau Mantap Kuah dari pisang hijau ini Fudis teksturnya sedikit tebal Tapi lembut gitu rasanya di lidah Bener-bener lumer I love to desist Alias Lazis Nah kalau Fudis kepengen cobain makanan Makassar yang banyak banget menunya Dan receh harganya bisa banget ya Langsung aja kesini ya Bukannya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam Nah Fudis Kalau kalian mau cobain menu-menu yang tadi aku makan Kalian bisa langsung datang aja ke Raden Saleh Jakarta Pusat Langsung datangin Contoh Makassar Daeng Harun Hasan Makan receh Menu receh Tapi rasa gak recehat